Hai kamu disitu Eheheh Bangnya udah ngotong Aduh Wah Jangan sih kepriwek ye Hehehehe Hehehehe Nah sumpah Assalamualaikum teman semuanya Kali ini saya sedang merakit Sebuah apa ya Mesin sprayer atau cuci Untuk cuci steam gitu ya Disini saya akan menggunakan motor listrik untuk penggeraknya ya Jadi tidak pakai mesin gasolin gitu ya Yang pakai bensin Jadi ini adalah tipenya SC22 Brandnya dari Gambino gitu Nah ini dibeli di sebuah toko online Harganya sekitar 500 ribu ya Karena ini berhubung berat Jadi diongkirnya itu berat nih Hampir sekitar 70 ribu gitu Nah untuk yang pertama-tama saya akan menggunakan mesin seperempat PK ya Ini mesin seperempat PK yang terpasang tadinya di Itu tuh Molen Molen drum plastik ya Saya disini untuk selang buah apa Selang untuk sprayernya menggunakan Bekasnya bukan bekas ya Jadi kan saya tadinya 5 meter Kemudian beli 10 meter Berarti yang 5 meter itu nggak kepake Saya kemudian saya ini apa Saya gunakan saya oplos lah Untuk selangnya Untuk gunnya saya tetap Ini yang punyanya KL 1200 ya Nah ini untuk ujung yang menuju gunnya ini seperti ini Kemudian ini ujung yang menuju ke mesinnya ya KL 1200 ini seperti ini Nah untuk yang bisa masuk ke drat ini Nah ini drat untuk output dari sprayer ini Yang pas itu dari sini Dari yang gun ini ya Ini masuk ke sini Udah saya coba Ini sepertinya nampaknya seperti keran untuk kompresor Tapi nyatanya tidak Saya menggunakan ini ya Menggunakan kompresor Selang-selang kompresor ini nggak masuk Jadi memang dia dratnya apa Drat kasar ini Kalau kompresor dratnya halus Jadi saya kira ini Apa Keran kompresor ternyata bukan gitu Jadi kalau dengan Ini baut yang tadinya terpasang di gun gitu Di gun sticknya Ternyata pas Nah otomatis Untuk ujung yang ini Untuk ujung yang ini kita buat lagi lah ya Istilahnya gimana sih Kita harus punya 2 selang lah ya Untung saya punya 2 selang lah ya Jadi Yang Yang ini dipotong gitu Yang ini dipotong Yang ini dipotong Kemudian kita bautnya ini Ngambil dari bekas ini Gitu Yang kedua nggak kepakai Terus selang bawaannya ini Yang 10 meter saya potong Kalau nggak ngerti Ini seperempat HP ya Coba aman Ini ya Untuk bikin seperempat HP Nampaknya agak keberatan ya Dan coba kita lihat nih untuk tekanan Tekanan Untuk tekanan Untuk tekanan Dia masih mampu Berapa PS itu ya Eh Lihat aja lah Jarumnya seperti itu Coba nanti saya tambahin Nah Ini tambahin TSI atau MPA Nah Itu Tantang k2 itu Ini untuk mesin Seperempat HP Segini Kekuatan maksimumnya Nah Sekarang kita coba untuk semprotannya ya Air kita sudah sediakan di ember Untuk instalasinya Ini selang buang Pembuangan Ini pengatur tekanan Ini selang hisap Dan ini selang output ya Untuk instalasi seperti itu Jadi untuk mengatur tingkat tekanan Di sini nih Coba dilebarkan Sambil tekan terus Nampak ya Ini untuk mesin Seperempat HP Daya Sproutnya Sekitar sini Eh Ini berhubung Diwabungkan dengan gun stick Punyanya CL1200 Dikan yang titul Untuk spray Stryer Apa itu Sisi steam gitu Yang pakai kuningan Sebenarnya saya punya Tapi nggak saya pasang Saya mau coba pakai itu Dulu Ini untuk semprotan jauhnya ya Kita lihat Coba diperkecil man Nah ini Walau nampak Semprotannya Jauh seperti ini ya Untuk mesin Seperempat HP Motor listrik Dinamo Seperempat HP Tapi ini jelas Jelas belum mumpuni Masih masih jauh ya Nah berhubung karena itu Maka akan saya coba Ganti mesinnya dengan Menggunakan mesin satu HP ya Satu PK gitu Isilahnya Oke Kita coba Nah sobat Ini akan saya ganti Dengan mesin satu HP Atau apa isilahnya Satu PK lah Terserah itu Nah dinamain apa Ini satu PK murni ya Satu PK Tembaga murni Ini Ori Ori Japan Kan kita coba Untuk menggantikan itu Yang seperempat HP Oke Siapkan semuanya Oh ya untuk sebelumnya Hanya sekedar Perkenalan fungsi Dari alat ini ya Nah untuk ini Yang besar ini Adalah untuk Bagian hisap Kemudian Yang ini adalah Bagian buang Ini adalah Bagian output Sama dengan ini Bagian output Kemudian Ini adalah Sebagai fungsi Dari Pengaturan Pressure Kemudian Ini sebagai Fungsinya sebagai Untuk melepas Pressure ya Artinya Posisi Tidak digunakan gitu Artinya Posisi loss Ini nanti Di keataskan Kan ini Ada meternya Disini Kemudian Ini Ada tiga Sepertinya Ini adalah Templet Atau Gemuk Ini Harus Sering dikontrol Untuk pengisian Gemuknya Oke lah Bisa kita lihat Nah ini Adalah fungsinya Untuk mengisi Gemuk ya Jangan lupa Untuk selalu dikontrol Gitu Dan ini Adalah Oli Ini Oli Untuk ke bagian Rotornya Ini Ini Isinya sekitar 1 liter lah Kurang lebih Nah Sedikit Cara kerja Yang saya Pahami Atau yang saya Tahu aja ya Jadi Ini untuk penyedotan Kemudian Kita sudah mengatur Untuk Pressure nya Mau berapa Jadi nanti Kalau Kalau misalkan tekanan Sudah mencapai Pressure Yang kita inginkan Tekanan yang Kita inginkan Maka ini secara otomatis Disini Klep nya Membuka Dan terbuang Kesana Artinya Walaupun mesin ini Tetap berputar Pada kondisi Pressure Sudah mencapai Yang kita Setel Gitu Dia akan Enggak masalah ya Soalnya Ada Ada pembuangan Kesini Pressure Sudah mencapai Yang kita Setel Gitu Kemudian Kalau memang Benar-benar Loss Artinya Tidak punya tekanan Kita Angkat Ini Loss Tidak ada tekanan Di output Jadi Seperti itu Nanti Setelah saya Permanenkan Ini Pembuangan Mau saya Buat Kesini Jadi pakai Paralon Nanti saya kasih T Itu kasih T Kemudian Jadi fungsinya Adalah Pembuangan Ini Saya masukkan ke T Ini Supaya Enggak bercaceran Ya Jadi nanti Selang penyedotannya Ini Yang menuju penyedotan Cuman Satu Itu Untuk Mesin Seperempat HP Ternyata Enggak kuat Untuk Ya Tapi Lumayan Untuk Cuci Untuk Motor Pribadi Pembuangan 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 Seperempat HP Cukuplah Ini Sudah Saya coba Tadi Seperempat HP Ganti-ganti Puli Ini Ini Saya akan Berlakukan Untuk Motor 1 PK Nah Keputusan Akhir Puli Saya menggunakan Puli Kecil Ini misalnya maaf belah nggak diukur ya tapi nampaklah di visualnya ini untuk dimotornya segede ini ini cukupnya bagusnya pakai ini seperti tampak seperti ini putarannya cukupan lah ya cukup bagus tekanannya ya untuk satu PK satu HP dengan syarat pulinya kecil dengan syarat puli kecil coba dilihat kembali tekanan lumayan bagus kita coba pembuangannya ini tampak untuk pembuangan ya pembuangannya jadi kita tenang saja walaupun mesin berputar terus dia nggak akan jebol karena ini ada buangannya ke sini ya udah aman mungkin saya berbeda dengan orang lain lah ya jadi saya menggunakan gunstik jet cleaner ya ini bekas dari KL1200 iya untuk pancarannya bagus ya untuk satu PK lumayanlah untuk cuci motor ya nggak papa lah kalau cuci mobil sebaiknya pakai yang dua PK aja kalau satu PK hanya buat cuci motor lah nah seperti yang saya katakan tadi kenapa saya tetap menggunakan gunstik seperti ini bisa dirubah untuk pembuangannya ke pomlens pembuat salju nah seperti ini ya ini saya bilang cukup untuk satu PK kenapa asalkan dia udah bisa ngangkat sabun ini berarti tekanan memang sudah cukup lah menurut saya itu seperti itu aja tapi kalau sabun ini nggak bisa terangkat berarti ini si mesin kurang tekanan tekanannya ya coba kita lihat ini web 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 Hai obviously hai 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 ada musik dulu Aduh mangyong dipada belakang karo motor yakin ya kena sumpah Oke ya sobat, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya segala salah dan kehilapan Mohon maaf karena saya yang manusia biasa, saya bersama ini cermit nih Nah ini tadi juga dicuci ikut biar gak buluk gitu Kita ketemu di video yang lainnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh